Dia gedenya gak ketulungan, bahkan konon ia mampu melahap dunia dan seisinya. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Himawari di channel Tanya Hima. Buat kalian yang baru aja nemu channel ini, silahkan subscribe biar kita semakin kenal. Aku yakin orang baik bakalan subscribe, ngasih like, dan ninggalin komentar. Oke gak usah lama dan basa-basi, ini dia ular-ular legend dalam mitologi yang udah aku rangkum dari seluruh dunia. Falak adalah makhluk mitologi yang berasal dari Arab. Falak ini adalah ular yang gede banget. Dalam kisah seribu satu malam dikisahkan dia itu tinggal di bawahnya Bahamut. Nah, apa Bahamut ini? Bahamut ini juga termasuk makhluk mitologi dalam kisah seribu satu malam. Bentuknya kayak ikan yang gede banget. Di atas ikan ini masih ada seekor bantang raksasai dan seorang malaikat yang manggul bumi. Mirip kayak cerita Atlas di mitologi Yunani. Kalau menurut keterangan, di bawah Bahamut ada tujuh lapis neraka. Nah, si Falak ini tinggal di neraka lapis ketujuh di bawahnya si Bahamut. Skill yang dimiliki sama Falak ini luar biasa ngeri. Dia gedenya gak ketulungan. Bahkan konon ia mampu melahap dunia dan seisinya. Tapi ia gak nelan alam semesta karena takut dengan kekuasaan Allah. Beberapa sumber mengatakan kalau Falak ini disamakan sama saja al-Akro. Ia adalah makhluk yang bakalan nyiksa orang Islam yang gak mau sholat. Makhluk ini konon memiliki suara yang kenceng banget kayak halilintar. Dari matanya ia bisa ngeluarin api. Bahkan ngerinya, tangan dan kuku makhluk ini terbuat dari besi. Gak cukup sampai situ dia juga bawa pemukul dari besi. Hmm, kok mirip sama Kaido ya? Apa jangan-jangan? Bentuk hybridnya Kaido terifsirasi dari saja al-Akro. Menurut hadis, tugas makhluk ini adalah mukulin orang Islam yang gak mau sholat hingga hari kiamat. Hadis yang meriwayatkan kisah saja al-Akro ini sangat panjang. Tapi sayangnya hadisnya termasuk hadis lemah atau doif. Sedangkan Ibnu Jauzi, Imam As-Suyuti, Imam Az-Zahabi, dan Ibnu Hajar mengategorikan hadis tentang makhluk ini termasuk hadis palsu. Nah gak cuma saja al-Akro, di Islam juga ada satu ular lagi yang karaklisiknya disamain kayak falak. Nama ular ini disebut dengan ular tinin. Jumdes ular ini adalah menyiksa manusia yang ketika hidup di dunia kagak benar dan suka berbuat jahat. Dalam hadis yang diriwayatkan sama Ibnu Hibban, ular ini jumlahnya ada 99. Nah setiap satu ular punya tujuh kepala. Dia bakalan gigit dan geracunin dengan bisanya yang amat sangat beracun sampai tubuh orang jahat itu hancur. Sadisnya dia gak akan berhenti sampai hari kiamat datang. Lebih spesifik lagi, pada hadis yang diriwayatkan sama Al-Hakim, ular ini bakalan nyiksa dan menyombek dada para ibu yang gak mau nyusuin anaknya. Ada temuan menarik dari mitologi falak. Kalau dilihat dari akar katanya, falak dalam mitologi sangat mirip dengan akar kata ilmu falak yang merupakan sebutan untuk ilmu astronomi yang udah ada dari zaman sebelum Islam ada. Ilmu ini sendiri mempelajari lintasan benda-benda langit. Nah kalau kita coba cocok-cocokan, lintasan langit kan panjang. Ada rasi bintang, orbit planet, sistem rotasi dan revolusi planet, dan matahari. Dalam ilmu ini membahas hampir seluruh bidang astronomi yang mencakup segala fenomena yang ada di alam semesta. Jadi semua fenomena yang ada di alam semesta dilahap habis sama ilmu ini. Nah sedangkan falak dalam ilmu mitologi juga dikabarkan bentuknya ular yang mencakup langit dan bumi dengan pajang dan ukuran luar biasa. Dia bisa menelan seluruh alam semesta dan kalau statement ini kita cocokkan, sifat falak ini sangat mirip dengan sifat dari ilmu astronomi ini. Yaitu menjadi bidang ilmu yang membahas seluruh alam semesta dan fenomena-fenomenanya. Jadi kalau dipikir-pikir mungkin aja nama dari ilmu falak terinspirasi dari mitologi falak. Atau bahkan mungkin mitologi falak adalah bentuk perumpamaan atau metafora dari ilmu falak itu sendiri. Gimana menurutmu? Tulis di kolom komentar. Fritra ini adalah makhluk mitologi dari Hindu dan menjadi musuh pembuyutan Dewa Indra. Dia termasuk golongan ular dan asura dalam agama Hindu. Kalau diartikan secara letterlijk, Fritra ini artinya menghalang. Loh, menghalangi apa? Kalau dalam ceritanya, si Fritra ini menghalangi air yang ada di dunia dan bikin kekeringan yang parah banget. Maka dari itu, dipercaya Fritra ini menggambarkan kekeringan, kejahatan, dan kekacauan. Sifatnya kontra banget sama Indra yang menjadi Dewa Hujan, Dewa Perang, dan Dewa Petir. Versi ceritanya ada beberapa. Jadi aku ceritain yang versi ini aja ya. Menurut Rigueda, sesaat setelah Dewa Indra lahir, ada seekor ular naga sekaligus asura yang namanya Fritra. Kodon, makhluk ini pernah ngeblok semua aliran air di muka bumi. Ulahnya ini berdampak pada kekeringan parah yang bikin bencana dasyat buat para manusia di dunia. Para Dewa gak tinggal diem dong, mereka berantem habis-habisan menumbangkan ular ini. Tapi sayangnya, saking kuatnya skill dan power Fritra, para Dewa kalah dan tumbang. Para Dewa pun minta bantuan kepada Indra yang digadang-gadang punya kekuatan luar biasa. Pertempuran babak awal mereka berdua gak bisa dihentikan. Langit terbelah, bumi bergoncang, dan para makhluk hidup ketakutan. Kulit tubuh ular ini keras banget sampai senjata apapun gak mempan buat ngalahin dia. Pada babak pertama, Indra kalah telak karena strategi dan persenjataannya kurang kuat. Akhirnya setelah menang, Fritra pergi dan pulang ke bentengnya yang super kuat dengan jumlah mencapai 99. Berhubung, ular ini sulit banget dikalahkan dan Indra gak mungkin ngalahin dengan tangan kosong. Akhirnya Dewa Wisnu atau kalau dalam sumber lain Dewa Siwa, sampai turun tangan buat ngasih arahan ke Indra buat nemuin Resi Dadici. Nah setelah ketemu sama Resi Dadici, Indra ini dikasih tutorial sama Resi ini. Kalau mau ngekill Fritra sampai tuntas, Resi Dadici harus dibunuh dulu. Setelah itu Indra harus bikin senjata dari tulang Resi Dadici. Sebenernya ada asal-usul dan kisahnya kenapa tulang Resi ini kok bisa ambu banget. Kalau kalian tertarik mau aku ceritain silahkan tulis di kolom komentar aja. Terus apakah dia dibunuh sama Indra? Enggak, Resi Dadici mengorbankan dirinya sendiri dan membakar dirinya. Setelah itu para Dewa ngumpulin sisa-sisa tulang Resi ini. Para Dewa dan Indra membuat tulang Resi Dadici dan menjadikannya sebagai senjata dengan sebutan Wajra yang memiliki kekuatan petir yang dasyat banget. Dengan senjata ini, Indra menyerbu benteng Fritra yang jumlahnya nyampe 99 tadi dan berhasil menghancurkannya. Pertarungan ini sendiri terjadi selama 360 hari. Pada akhirnya Indra menang, lalu mengembalikan aliran air seperti semula dan diangkat jadi Raja para Dewa. Sekarang kita pergi ke Mesir. Dalam mitologi Mesir dikenal ada seekor ular yang merupakan Dewa Kegelapan dan Kekacauan. Namanya adalah Apep. Kalau dalam Yunani dikenal dengan sebutan Apopis. Dia menjadi musuhnya Dewa Ra yang merupakan Dewa Matahari dan juga Dewi Maat yang merupakan Dewi Keteraturan. Apep ini mendapat julukan sebagai ular dari Nil dan juga naga yang jahat. Konon, ia dilahirkan dari tali pusarnya Dewa Ra. Beberapa sumber jelasin kalau ular ini panjangnya antara 14 sampai 16 meter. Terus kepalanya terbuat dari batu flint. Dari beberapa teks kuno, si Apep gak cuma digambarin sebagai ular. Tapi kadang juga bentuknya buaya. Kisah pertempuran epik antara Ra dan Apep ini dikisahkan selama kerajaan baru. Menurut cerita, Apep ini berbaring di bawah Cakrawala dan gak bakalan bertahan hidup kalau tinggal di dunia manusia. Makanya dia ini dianggap sebagai makhluk underworld. Dalam kisah lain, Apep ini nunggu Ra di Gunung Bahu, tempat di mana matahari terbenam. Ia selalu mengintai sebelum matahari terbit. Apakah dia emang asli dari underworld? Enggak, awalnya si Apep gak terkurung di dunia bawah. Pada zaman dulu-dulu banget, dia pernah jadi dewa utama dalam kepercayaan Mesir kuno. Berhubung sifatnya bengis dan jahat, sama Ra dilawan dan akhirnya kalah lalu dikurung di dunia bawah. Yang bikin ngeri, ular ini punya suara rawungan yang dahsyat banget. Kalau dia teriak, konon katanya dunia akan gonjang-ganjing dan bergemuruh hebat. Bahkan ketika dia bergerak, bakalan bikin gempa bumi yang kuat banget. Pernah juga dikisahkan suatu ketika dewa Ra pernah nyamar jadi kucing dan ngebacok ular Apep ini hingga kalah. Perlu di garis bawah ya, pertarungan abadi antara Ra dan Apep ini merupakan perumpamaan yang dikisahkan oleh masyarakat Mesir kuno untuk menjelaskan siang dan malam. Jadi selama ada siang dan malam, Ra sama Apep ini bakalan terus tarung. Siapa yang menang? Ya gantian, kalau siang berarti Ra menang, kalau malam berarti Apep menang. Kalau kita pelajari dari teks kuno, si Apep ini gak cuma berhantem sama Dewara. Dalam sebuah kisah, ia diceritakan sempat melawan Seth. Nah, dari pertarungan mereka berdua, sama masyarakat Mesir kuno dijadikan sebagai penjelasan untuk menjabarkan terjadinya fenomena badai petir. Dia ini adalah monster laut dengan sifat jahat dan kejam yang dikisahkan dalam Alkitab. Kalau dalam perjanjian baru, dia dianggap sebagai iblis atau setan yang merupakan makhluk supranatural. Sedangkan dalam perjanjian lama, makhluk ini dianggap makhluk hidup yang tinggal di laut terdalam dengan karakteristik yang serem banget. Dari sumber yang aku temuin, liwiatan ini dianggap sebagai buaya yang hidup di sepanjang sungai Nil. Sedangkan kalau merujuk ke novel Moby Dick, makhluk ini merupakan paus raksasa. Pendapat ini sejalan dengan bahasa Ibrani modern yang emang liwiatan ini punya arti paus. Yang agak mengejutkan, makhluk ini juga mendapatkan sebutan sebagai tinin yang artinya raksasa sungai atau raksasa laut. Mirip banget seperti ular tinin yang aku jelaskan tadi. Bahkan karakteristik dan bentuk tubuhnya juga sama. Kepalanya ada tujuh, sangat beracun, dan jahatnya minta ampun. Kalau kita gali lagi, mitos ular kepala tujuh ini juga diceritakan dalam kepercayaan kanaan atau mitos ugarit. Kalau di ugarit, makhluk ini disebut dengan nama lelotan. Oke sekarang kita merujuk ke Alkitab lagi. Dalam Alkitab, lewiatan ini dideskripsikan memiliki kulit yang keras banget. Skill dia yang paling ampuh adalah bisa menghancurkan semua senjata. Selain itu, dia memiliki mata bercahaya kayak senter yang terang banget fungsinya buat melihat lautan dalam yang amat gelap. Makhluk ini sendiri sangat erat dengan kehancuran dan kekacauan. Dia dianggap kebalikan dari penciptaan, yaitu perlambangan dari kerusakan. Thomas Aquinas bahkan menghubungkan makhluk ini dengan sifat iri dan dengki. Di neraka, lewiatan punya tugas menghukum orang yang memiliki dosa besar dan suka berbuat jahat pas hidup di dunia. Kalau kita lihat deskripsi dari awal tadi kayaknya si lewiatan ini mirip banget kayak falak. Nah berhubung Islam, Kristen dan Yahudi adalah agama samawi dan memiliki rumpun yang sama. Apa mungkin falak dan lewiatan ini adalah makhluk yang sama? Coba tulis di kolom komentar dan mari kita diskusi. Itu dia ular-ular dalam mitologi yang udah aku rangkum. Dari semua ular-ular tadi, kamu pilih yang mana? Sebenarnya, ular-ular dalam mitologi ini masih ada banyak banget. Kalau kalian mau dibikinin part lainnya, silahkan tulis di kolom komentar aja. Kalau ada yang kurang, mau nambahin? Atau mungkin apa yang aku sampaikan ada yang salah atau meleset? Silahkan kalian koreksi di kolom komentar ya. Yang paling penting, tetap sopan dan gak barbar. Seperti biasanya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalam.